Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dan punya syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan Sepanjang malam israt kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kejadian sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi Belah firman yang kami dengarkan Kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang datang mendengarkan firman-Mu Biarlah berkat kesehatan Rezekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka sepanjang hari ini Mohon ampun Tuhan bersyapkan kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa loncengnya sehingga selip semangat dalam menyampaikan firman Tuhan Dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari Terima kasih Tuhan memberkati Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Niat saja tidak cukup Ayat intinya saya ambil dari Matius 21 Ayat 29 Jawab anak itu Baik Bapak tetapi ia tidak pergi Tuhan melihat hati Saya percaya sekaligus setuju akan hal itu Tuhan melihat sikap hati atau niat yang ada dalam hati kita Ketika melihat seseorang yang perlu ditolong Hati kita tergerak dengan belas kasih Ingin menolongnya Itu menunjukkan bahwa kita sudah punya niat hati yang baik Namun niat hati saja tidaklah cukup Niat yang baik tidak akan memberikan dampak apa-apa Jika kita tidak melakukannya Sayang sekali banyak orang Kristen Yang hanya berhenti pada tahap memiliki niat saja Padahal niat tanpa tindakan adalah hal yang sia-sia Pernahkah saudara mendengarkan orang berkata seperti ini Aku punya niat untuk berdoa satu jam dalam sehari Dan menyelesaikan pembacaan Alkitab dalam satu tahun Aku punya niat melayani Tuhan Aku berniat memberikan waktu dan perhatian lebih kepada anak-anak dan suamiku Bagi yang terkait dengan rokok Kita sering mereka berkata Aku punya niat untuk berhenti merokok Aku berniat untuk menolong orang itu Sekali lagi niat-niat itu baik Namun tanpa tindakan niat yang baik sekalipun Menjadi tidak ada gunanya Karena itu saya setuju Apa yang dikatakan John Willis Toko penggerak kebangunan rohani di abad pertengahan Sebuah tindakan yang kurang sempurna Selalu lebih baik Daripada hanya niat yang paling baik Artinya Meski mungkin apa yang kita lakukan Baru satu langkah kecil Tapi sesungguhnya Itu jauh lebih baik Daripada niat paling besar Yang tak pernah diikuti tindakan Mengambil tindakan sederhana Jauh lebih baik Daripada memiliki mimpi besar Tapi tidak dilakukan Pertolongan kecil jauh lebih berdampak Daripada hanya niat besar Untuk menolong Menabung uang kecil Jauh lebih berguna Dibandingkan akan mengisihkan Sebagian penghasilan kita Tapi hanya berhenti pada tahap akan Pengkutbah berkata Anjing yang hidup lebih baik Daripada singa yang mati Itu senada dengan prinsip Lebih baik tindakan kecil Daripada niat besar Yang tidak pernah dilakukan Umat-umat Tuhan Bagaimana dengan hidup kita Jangan sampai niat yang baik Hanya berhenti pada niat saja Tetapi marilah kita mulai Mengambil tindakan nyata Itu akan sangat berdampak Dalam kehidupan kita Dan sesama Sebuah tindakan kecil Lebih baik daripada niat besar Sekalipun Pengalaman pribadi saya Saya mau bagikan Untuk saudara-saudara Ketika saya Ketika saya punya keinginan Untuk menginjil Melalui Youtube Ada banyak tantangan Mungkin Waktu akan termakan banyak Tantangan yang lebih berat Adalah saya Gaptek Saya tidak bisa Mengedit Atau Ngomong pun Masih ya terbantah-bantah Tapi Niat tetap lah niat Talenta Yang kecil Yang Tuhan berikan kepada saya Saya berusaha Belajar setiap hari Sehingga saya berharap Talenta yang Tuhan berikan Boleh saya gunakan Melayani umat-umat Tuhan Yang ingin mendengarkan Renungan pagi Setiap pagi Bapak Ibu Boleh mendoakan saya Supaya saya lebih semangat Dalam menyampaikan Permantuhan Memberkati keluarga kecil kami Sehingga pelayanan ini Boleh berlanjut Untuk selamanya Terima kasih Untuk like Share And comment Saudara-saudara Di Youtube saya Saya bersyukur Semoga Apa yang Bapak Ibu lakukan Tuhan lah Yang membalasnya Jika teman-teman Merasa terberkati Dengan firman Tuhan Pada pagi hari ini Teman-teman Boleh Share di social media kamu Mari kita sama-sama Menginjil Melalui Youtube Hanya Dengan membagi Firman Tuhan ini Kita sudah sama-sama Menginjil Sebelum mengakhiri Firman Tuhan Pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik Terima kasih Buat kesempatan yang baik Pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan Firmanmu Yang begitu baik Mungkin Banyak Niat-niat Baik kami Tetapi kami Belum melaksanakannya Tuhan Jemaah hati Dan pikiran kami Sehingga kami Dapat melakukannya Mungkin Akan bermanfaat Bagi kami Bagi sesama kami Terlebih Untuk Tuhan Berkati kami Berkati kami sepanjang hari ini Dan nama Yesus Kan berdoa Dan mengucap syukur Teman-teman Boleh komen Niat-niat baik apa Yang sudah Teman-teman miliki Tapi Belum terlaksana Kita akan sama-sama Kita akan sama-sama Mendoakannya Semoga Niat-niat baik Kita semua Dapat terlaksana Terima kasih Tuhan Memberkati Terima kasih